Tutup lah engkau denganku Hihihihiter Hei nyarkan lah Nenya Halo CCCSku Berjumpa kembali dengan manusia marisu di Easy Film Baiklah berikut ini Gua akan melingkas perjalanan band legendaris bernama Led Zeppelin Mereka dianggap sebagai legendarok asal London Dengan musik inovatif yang karyanya telah diakui oleh dunia Oke CCCSku Sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys Sempat mat 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 Manakah kita mencari manusia Membotakkan mata Mengosongkan jiwa Sayang kesunyian Tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan apre memparah Dengan asap bermakna Marilah rapat Cari kenyataan Marilah rapat Cari kenyataan Scen dibuka pada tahun 60-an ketika Jimmy Page bergabung dengan band rock bernama Yarbert Bersama band tersebut Jimmy terus mengasah kemampuannya hingga merilis album pertamanya di tahun 1967 Mereka juga menggelarur Amerika untuk pertama kalinya Yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional Saking terkenalnya mereka sampai diundang oleh pemilik label untuk merekam lagu secara cuma-cuma Namun setelah menjalani tur yang sangat melelahkan Jim dan Kate Ralph Mulai sibuk dengan band proyekannya sendiri Hal itu membuat hubungan Jimmy dan Kate mulai merenggang meski mereka masih berteman Pada tahun 1968 Jim dan Kate Ralph memutuskan keluar dari band karena ingin fokus dengan band proyekannya Kemudian Jimmy Page dan Chris Dreja melanjutkan bandnya dengan merekrut dua personil baru bernama Robert Plant dan John Bonham Sayangnya formasi tersebut tidak bertahan lama karena Chris mengundurkan diri dari band setelah mendapatkan pekerjaan sebagai fotografer Chris juga melarang Jimmy untuk menggunakan nama Yarbert Karena nama tersebut telah terdaftar atas nama dirinya Lalu setelah mendatangkan John Paul Jones Mantan basisnya untuk melanjutkan tour Skandinavia Jimmy Page resmi mengganti nama bandnya menjadi Led Zeppelin Dan nama tersebut diberikan oleh teman baiknya bernama Kate Moon Personil dari band legendaris bernama The Who Dengan menggunakan nama barunya Mereka menggelar pertunjukan di London dengan formasi Robert Plant pada vokal Jimmy Page pada gitar John Paul Jones pada bass Dan John Bonham pada drum Mereka kemudian merilis dua album sekaligus di tahun 1969 yang membuat nama mereka semakin dikenal Bahkan seorang kritikus musik bernama Steve Sampai menyebut jika mereka sebagai grup musik blues psikadelic yang sangat mengagumkan Konon kedua album tersebut memiliki penguruh besar Untuk perkembangan musik hard rock dan heavy metal Hingga mereka disebut sebagai band yang menciptakan musik rock metal dengan lirik yang mudah dipahami Pada tahun 1970 mereka mulai mencapai kesuksesannya Setelah melilis album ketiganya yang menjadi nomor satu di tiga negara Mereka juga menggelatur Eropa selama dua bulan Yang membuat mereka menjadi salah satu band paling berpengaruh di masa itu Di periodo tersebut mereka mulai merubah penampilan dan aksi panggungnya dengan menggunakan laser hingga efek cahaya Selain itu para personilnya juga mulai menggunakan pakaian rumit dan flamboyan yang kemudian ditiru oleh banyak musisi dunia Bahkan mereka sampai memberi pesawat jet pribadi yang mereka sebut sebagai starship Di sisi lain dengan ketenaran mereka yang semakin membesar mereka mulai membuat masalah layaknya seorang rockstar pada umumnya Selain menggunakan narkoboy dan membuat pesta bersama para wanita Mereka juga menghancurkan fasilitas hotel dengan mencoret dinding hingga melempar televisi dari jendela Bahkan ketika mereka sedang menginap di hotel Jepang John Bonham sampai membawa masuk motor sewaannya hingga mengendarai motor tersebut di lorong dan lobby hotel Karena aksi gilanya mereka kemudian diboykot oleh hotel tersebut selama seumur hidup Pada tahun 1971, Ed Jepin merilis album keempatnya tanpa menampilkan judul dan informasi di dalam covernya Hal itu mereka lakukan sebagai tanggapan atas pernyataan media yang menyebut Jika Let Jepin sebagai band yang hanya mencari sensasi Meski begitu album keempat mereka terjual sebanyak 30 juta kopi yang membuat album tersebut menjadi album terlari sepanjang masa Lalu salah satu lagu mereka menjadi lagu yang sangat populer di era 70-an hingga diputar oleh radio di seluruh dunia Karena keberhasilan tersebut, para jurnalis sampai menggambarkan Jika Let Jepin sebagai superstar yang tidak terbantahkan Sepanjang periode tersebut hingga tahun 1972, mereka menggelar tur ke beberapa negara seperti Amerika Utara, Jepang, dan Australia Konon mereka sering mengadakan pesta sek dan pesta narkoboy dengan para grupis yang mereka temui selama menggelar tur Pada tahun 1973, mereka merilis album kelimanya dengan sampul album yang sangat kontroversial Pasalnya sampul album tersebut menampilkan gambar anak-anak pelanjang sedang menaiki bukit batu di Irlandia Meski mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak, namun album tersebut terjual habisnya dalam waktu yang singkat Setelah itu mereka menggelar pertunjukan di Florida, di mana konser tersebut memacakan rekor sebagai event musik dengan penjualan tiket terbanyak sepanjang sejarah Dan konsep tersebut mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh The Beatles Namun ketika mereka akan terbang ke New York, mereka kehilangan uang 2 juta dolar yang disimpan di berangkas hotelnya Tapi manajer hotel menolak untuk bertanggung jawab karena kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak hotel Beberapa bulan kemudian setelah mendirikan label dan menulis album ganda di tahun 1975 Robert Penn dan istrinya terlibat kecelakaan mobil yang membuat mereka harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis Saat itu Robert mengalami patah di pergelangan kaki dan tangannya sedangkan istrinya harus menjalani transfustasi darah untuk menyelamatkan hidupnya Akibat dari insiden tersebut, mereka memutuskan untuk vakum sementara dan membatalkan semua pertunjukan yang telah dijadwalkan Di sisi lain, majalah Rolling Stone menggambarkan jika Led Zeppelin sebagai band rock terbaik nomor 1 di dunia Ketenaran mereka sampai mengalahkan ketenaran Rolling Stone dan The Who meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya Terlepas dari isu dan kontroversi yang telah mereka lakukan namun karya-karya Led Zeppelin telah diakui oleh dunia Dua tahun kemudian, tepatnya di tahun 1977, mereka menggelar tur yang memecahkan rekor dunia dengan jumlah penonton terbanyak Namun tur tersebut tidak berjalan lancar karena mereka sempat terlibat masalah Selain menghasut para penonton yang kemudian menimbulkan kerusuan, John Bonham dan pengawalnya memukul seorang promotor hanya karena masalah sepele Tak hanya itu, Robert juga meninggalkan tur setelah mendapatkan kabar jika anak laki-lakinya meninggal dunia karena infeksi perut Hal itu memicu rumor yang mengatakan jika Led Zeppelin akan bubar karena kesibukan dengan urusan pribadinya Tapi mereka membantah rumor tersebut dengan menulis album terbarunya di tahun 1979 dan menjadi headline di festival musik terbesar di Eropa yang dihadiri oleh lebih dari 100 ribu penonton Pada tahun 1980, John Bonham datang ke studio latihan dalam keadaan mabuk Bonham juga terus meminum alkohol selama sesi latihan yang membuat teman-temannya sangat khawatir dengan kondisinya Lalu ketika Bonham tidur di studio karena mabuk, Paul dan asistennya kemudian membawa Bonham tidur di kamar lantai atas studio Tapi pada 25 September masih di tahun yang sama, Paul Jones menemukan John Bonham dalam keadaan tidak bernyawa Kematian John langsung menggemparkan dunia sampai diliput oleh media internasional dan pihak medis mengatakan jika kematian John akibat sak nafas karena muntahannya sendiri Lalu setelah kematian John Bonham yang sangat mengejutkan, Jimmy Page memutuskan untuk membuarkan Led Zeppelin karena berbagai alasan Meski sangat disayangkan oleh banyak orang namun Jimmy harus mengambil keputusan tersebut demi keluarga John dan teman-temannya Pada tahun 1985 mereka bersatu kembali untuk menggelar pertunjukan di Amerika atas permintaan dari teman baiknya Tapi pertunjukan tersebut harus mengalami banyak masalah hingga Jimmy menggambarkan sebagai pertunjukan paling kacau yang pernah ia alami Tiga tahun kemudian, mereka muncul di acara ulang tahun Atlantic Records dengan menampilkan Jason Bonham, anak dari mendiang John Bonham Namun karena kurangnya latihan, penampilan mereka terlihat kurang maksimal yang membuat para penonton cukup kecewa Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1993, pihak manajemen merilis dua box set edisi terbatas untuk mengobati kerinduan para penggemarnya Box set tersebut kemudian menjadi barang langka yang sangat diburu oleh para kolektor di seluruh dunia Pada tahun 1994, Jimmy dan Robert Penn bersatu kembali untuk tampil di MTV dan merilis album live pertamanya setelah bubar selama bertahun-tahun Mereka juga menggelar tur dunia yang dianggap sebagai acara reuni namun tidak bersama Paul Jones Dan hal itu menjadi awal retaknya hubungan mereka dengan Paul Jones karena tidak memberitahu acara reuni tersebut Di tengah kemunculan mereka yang mengemparkan dunia, salah satu lagu mereka kembali populer dan menarik perhatian banyak orang Lagu tersebut diduga menyelipkan pesan satanisme di dalam lirik-liriknya Dan konon Robert Penn sempat kerasukan hingga tak sadar diri jika dirinya pernah menulis lagu tersebut Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut namun beberapa orang percaya jika Lecepin telah bersekutu dengan iblis untuk meningkatkan kekenaraannya Pada tahun 1997 mereka mendapatkan penghargaan Rock and Roll H.O.F.M. atas kontribusi besarnya untuk perkembangan musik dunia Meski Paul Jones hadir di acara tersebut namun ia tidak menyapa atau berjabat tangan dengan Jimmy dan Robert Penn karena diduga masih sakit hati 10 tahun kemudian tepatnya di tahun 2007 Lecepin bersatu kembali setelah Jimmy, Robert, dan Paul Jones berdamai dan saling memaafkan Mereka juga merekrut Jason Bonham untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai drummer Dengan formasi tersebut mereka menggelar pertunjukan amal yang direkam untuk dijadikan album live Pertunjukan tersebut kembali memecahkan rekor dunia dengan penjualan tiket terbanyak sepanjang masa Bahkan seorang promotor asal Inggris menerima 20 juta email agar Lecepin mau menggelar tur dunia Pada tahun 2009 muncul rumor yang mengatakan jika Lecepin akan menggelar tur dan merilis album terbarunya Walaupun Robert menolak untuk ikut tur karena sibuk dengan band barunya namun Jimmy kemudian merekrut Miles Kennedy untuk menggantikan Robert sebagai vokalis Tapi pihak manajemen malah membantah rumor tersebut karena Jimmy tidak pernah mengatakan apapun terkait tur reuni dan merilis album terbarunya Pada tahun 2014 Jimmy merilis ulang album lamanya dalam bentuk CD dan vinyl dengan edisi terbatas Ia juga merilis box set khusus yang berisi CD, buku, kaos, dan foto langka yang tidak pernah mereka publikasikan Lalu setelah merilis ulang dua album lamanya pada tahun 2018 Mereka merilis buku untuk merayakan ulang tahun Lecepin yang kelima puluh tahun Selain itu mereka juga bekerjasama dengan sutradara untuk merilis film dokumenter yang dirilis pada tahun 2021 Film tersebut meraup keuntungan sebesar 5 juta dolar hingga memenangkan piala Oscar sebagai film dokumenter terbaik Pada tahun 2022 lagu mereka kembali viral setelah seorang pendeta membahas dalam sesi wawancara Di sana sang pendeta mengatakan jika lagu tersebut terdengar memiliki pesan satanisme jika diputar salah terbalik Dan berpendapat jika pesan di lagu tersebut bukan kebetulan karena Lecepin dengan sengaja menyelipkan di dalam lagunya Walaupun Robert Penn membantah tuduhan sang pendeta Tetapi beberapa orang percaya meski masih diperbatkan hingga sekarang Di sisi lain Lecepin telah dianggap sebagai salah satu band paling sukses, paling inovatif, dan memiliki pengorong besar dalam sejarah musik rock Mereka juga telah menginspirasi banyak band terkenal dengan karyanya yang telah diakui oleh dunia lalu film PUNA LALU FILM! PUNA LALU FILM! PUNA LALU FILM! SELESAI! SAI! 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 PUNA LALU FILM! PUNA LALU FILM! Saya beserta Jejaran Berandal Malam kembali, pamit undur, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, bye-bye. Ampura, balai lalu, watch as good. Sub indo by broth3rmax